Oke, untuk langkah selanjutnya untuk video tutorial kali ini adalah yaitu group filter. Di dalam software ini kita bisa memfilter group dan mengexport, mengupload, dan sebagainya. Sebagai contoh ya, di sini ada group yang terdiri dari closed dan public. Oke, untuk definisi group closed dan public, sebenarnya sudah tahu semua. Kalau group public adalah orang yang tidak perlu bergabung, bisa melihat konten. Kalau closed group artinya user harus bergabung dulu, baru bisa melihat konten. Untuk melakukan filter, di sini klik tab, filter group. Sebelumnya kita pilih option. Lalu kita pilih group member, misalnya minimal group itu harus 400 orang atau mungkin 500 orang. Lalu kita hapus, misalnya, oke untuk ini saja dulu. Kita akan menghapus group yang terdiri dari 500 orang lebih. Atau yang 500 ke bawah akan dihapus, misalnya ini 400 dan bagainya. Setelah kita tadi ke option, sekarang kita klik filter group. Nah, otomatis group akan menghapus member dengan jumlah minimum yang sesuai kita set, di sini tadi, 500. Lalu sekiranya kita ingin menghapus closed group, kita tengah pentang di sini. Lalu kita pilih group. Ini untuk closed groupnya, misalnya kita ingin menghapus, kita mau mengambil public group saja. Lalu kita klik filter group. Otomatis hanya menampilkan public group. Yang closed groupnya akan otomatis dihapus. Dan minimal member yang tergabung di group harus 500 orang lebih. Lalu misalnya kita filter lagi, minimalnya harus 600. Misalnya kita diganti angka di sini, 600. Lalu klik filter group. Kita klik sini, kita klik filter group. Nah, yang 500 akan otomatis dihapus. Lalu selanjutnya adalah melakukan export group. Untuk export group ada terdiri dari beberapa pilihan. Misalnya kita ingin export semua, atau ingin export yang dicenteng saja atau tidak centeng saja. Oke, sebagai contoh sini. Misalnya kita ingin export semua. Klik export group. Lalu kita pilih, ada menu drop down. Export semua. Akan muncul tampilan di sini. Kita pilih ingin menyimpan di mana. Misalnya hasilnya saya simpan di desktop. Saya beri nama semua group. Ini akan sangat membantu. You can save here. Maaf, tidak bisa simpan di sini. Oke, kita pilih. Setelah kita simpan. Ini menu ini akan sangat membantu. Nanti setah saat kita melakukan filtering group. Akan saya sampaikan di video selanjutnya. Lalu misalnya, saya ingin yang dicenteng saja. Fitur ini akan sangat membantu nanti saat kita memfilter group. Misalnya group yang auto approve, yang enggak. Jadi akan sangat-sangat membantu saat kita melakukan promosi ke depannya. Mari kita export group. Misalnya yang dicenteng saja. Export yang di-check. Kita simpan misalnya di drive. Di desktop. Yang di-check. Oke, save. Atau kita ingin yang tidak dicenteng. Misalnya yang tidak di-check. Kita klik export. Export yang tidak di-check. Oke, untuk export-nya. Oke, sebagai contoh saya hapus saja dulu. Hapus semua. Bagaimana untuk meng-import? Yaitu kita klik loop group. Di sini ada. Kita pilih menu di mana lokasi file CSV-nya tadi. Nah, ini misalnya yang ingin saya ambil. Yang di-check misalnya gini. Oke. Nah, akan otomatis mengambil. Atau misalnya ke depan saya ingin group yang auto approve saja. Kebetulan saya sudah ada beberapa list group auto approve. Nah, ini misalnya contohnya. Oke, sekian terima kasih. Akan saya sambung untuk video selanjutnya. Selamat menikmati.